BONEKA Boneka adalah benda yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua rumah yang memiliki anak kecil pasti terdapat boneka. Mulai dari boneka yang baru dibeli, hingga boneka warisan yang berusia ratusan tahun. Karena wujudnya yang menyerupai makhluk hidup, boneka seringkali dirasuki oleh makhluk halus dan bisa bergerak sendiri. Nah, berikut ini adalah 10 boneka yang bisa bergerak sendiri dan tertangkap kamera. BONEKA YANG TERSINGGUNG Video ini menunjukkan bahwa boneka juga memiliki perasaan. Gadis yang mulai beranjak remaja ini diberi hadiah berupa boneka cantik yang cukup besar. Dalam bahasa Spanyol, dia mengungkapkan perasaannya bahwa dia senang telah diberi hadiah boneka. Tapi dia menyayangkan muka bonekanya tidak secantik yang dia bayangkan. Tak lama setelah mendengar pernyataan itu, boneka di pangkuannya malah menolehkan kepala. Boneka itu seakan-akan tersinggung akan kata-kata pemilik barunya dan meminta penjelasan. Boneka Iblis Video ini direkam sendiri oleh si ibu pemilik boneka. Putri kecilnya baru saja diberikan sebuah boneka anjing yang sangat lucu. Sambil merekam, si ibu menanyakan perasaan putrinya tentang boneka yang baru saja dibelinya. Si anak kecil menjawab bahwa dia sangat menyukai boneka barunya dan bahkan memberinya nama Lovable karena dia akan sangat mencintai bonekanya. Namun ada hal yang tidak diketahui oleh sepasang ibu dan anak ini. Boneka berambut hitam mengerikan yang ada di belakang anaknya secara perlahan menggerakkan tangannya dan mendorong benda di depannya. Boneka itu seakan-akan iri karena si anak lebih menyukai boneka barunya daripada dirinya dan ingin mencelakai anak kecil itu. Boneka berhantu Spung Flung Yang akan kalian lihat di video ini adalah rekaman seorang YouTuber bernama Spung Flung yang sedang live stream. Saat live, Spung Flung bertanya pada para subscribernya bagaimana cara memverifikasi akun Google Plus miliknya. Tanpa dia sadari, boneka kecil yang ada di sudut ranjang di belakangnya malah menggerakkan tangannya. Hal ini sontak membuat seluruh penonton live streaming Spung Flung heboh. Hmm, kayaknya boneka itu ingin terkenal seperti pemiliknya ya. Boneka Nutcracker Mayoritas penduduk Eropa percaya bahwa boneka nutcracker membawa keberuntungan dan melindungi pemiliknya dari nasib buruk. Sehingga banyak boneka nutcracker yang diwarisi dari nenek moyang dan berusia ratusan tahun. Seperti boneka nutcracker yang dimiliki oleh sebuah keluarga asal Jerman selama lebih dari 400 tahun. Seorang anggota keluarga yang iseng akhirnya menaruh kamera di depan boneka nutcracker untuk mengetahui apakah boneka ini berhantu atau tidak. Pada mulanya, anggota keluarganya hanya tertawa geli dengan usaha yang dilakukan anak laki-lakinya. Tapi saat tidak ada seorang pun yang ada di rumah, secara mengejutkan boneka ini malah bergerak memutar ke kanan. Gerakan ini pun terekam kamera dan membuat penghuni rumah menjadi ketakutan. Koleksi Boneka Berhantu Di saat orang lain buru-buru menjual bonekanya yang berhantu, YouTuber ini malah dengan sengaja mengoleksi boneka-boneka itu. Di salah satu videonya, dia sedang bercerita mengenai koleksi boneka berhantunya dan tiba-tiba boneka berambut pirang di belakangnya malah bergerak. Dia juga memiliki rekaman video lain dan menunjukkan boneka yang sama sedang bergerak sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Duh mbak, situ sehat koleksi boneka berhantu. Berby Berhantu Saat ayahnya memanggil, gadis kecil ini sedang asyik bermain boneka Berby kesayangannya. Untuk sesaat, dia mengalihkan perhatiannya dari boneka dan menjawab panggilan ayahnya. Tapi Berby di tangan kirinya seakan gak suka perhatian gadis ini teralihkan darinya. Berby itu menoleh ke arahnya dan membuat si gadis kecil menjerit ketakutan. Boneka Menari Pada tahun 2010, pasangan suami istri mulai mencurigai boneka yang mereka miliki adalah boneka berhantu. Usia boneka ini sudah lebih dari 100 tahun. Dan meskipun penampilannya sudah rusak di beberapa bagian tubuh, pasangan ini masih sayang untuk membuangnya. Akhirnya si suami membeli kamera pengintai dan diatur hanya untuk merekam obyek bergerak saja. Dengan sengaja, pasangan ini kemudian meninggalkan rumah selama berjam-jam. Saat mereka kembali, mereka segera memeriksa rekaman kamera. Apa yang mereka temukan benar-benar membuat mereka ketakutan. Secara perlahan, boneka itu mulai menggerak-gerakan tangannya seperti gerakan orang yang menari. Bangkitnya sebuah boneka Dua orang gadis sedang belajar menyusun dan membokar gelas plastik dengan cepat. Mereka berdua terlihat asyik dengan kegiatannya dan tidak menyadari bahwa boneka yang diletakkan di atas lemari perlahan-lahan bangkit. Boneka ini sepertinya penasaran dengan kegiatan oleh kakak beradik ini. Setelah keluarga ini tahu bahwa boneka yang mereka pajang di rumah ternyata berhantu, Mereka lalu memutuskan menyimpan boneka itu di gudang. Boneka bayi yang bergerak Zaman dulu, boneka bayi dan orang-orangan dibuat dari kayu, porselen, dan campurannya. Karena penemuan plastik dan kemudahannya untuk dibentuk sesuai kebutuhan, bahan utama pembuat boneka pun berubah. Sehingga saat ini boneka kayu atau porselen dan campurannya menjadi barang antik. April tahun lalu, sepasang suami istri memutuskan membeli sebuah boneka campuran porselen yang berwajah seram di sebuah pasar loak. Sesampainya di rumah, mereka meletakkan boneka itu di atas sofa antik. Tak lama setelahnya, boneka itu mulai menggerak-gerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Mirip dengan gerakan bayi yang baru lahir. Karena ketakutan, akhirnya pasangan ini menjual kembali boneka porselenya. Boneka yang bisa berjalan Seorang pemilik boneka mengklaim bahwa dia memiliki boneka yang bisa berjalan sendiri. Boneka ini memiliki wujud seperti gadis balita dengan rambut panjang hitam yang terkepang dua. Si pemilik sering mengajak bonekanya jalan-jalan dan menunjukkannya ke masyarakat luas. Pada awalnya, banyak orang yang mengira bahwa boneka ini dipasangi alat khusus di sendi kakinya sehingga terlihat bisa berjalan. Sampai akhirnya, si pemilik menantang orang-orang untuk berjalan bersama bonekanya dan membuktikan bahwa bonekanya tidak dipasangi alat apapun. Boneka itu tidak bergerak saat dua orang laki-laki menggandeng dan berusaha menyeretnya berjalan. Sekian video kita hari ini. Jika kalian punya pendapat tentang video barusan, jangan ragu untuk tinggalkan komen di bawah. Pastikan juga untuk klik tombol like dan subscribe channel kita untuk video-video epik selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.